Salah satu kontestan Liga 1 2018, Madura United, akan meluncurkan skuad baru di Hotel Sangrila, Surabaya, pada Rabu, tanggal 10 bulan 1 tahun 2018, pukul 19 waktu Indonesia Barat. BolaSpot.com berkesempatan meliput acara ini. Sebelum acara dimulai, BolaSpot mendapatkan press release terkait skuad baru Madura United. Ada tiga nama yang akan diperkenalkan sebagai pemain baru Madura United. Mereka adalah Hamka Hamzah, Rafael Maitimo, dan Gaston Salasiwa. Hamka dan Rafael sebelumnya memang santer dikabarkan bakal merapat ke Madura United setelah keduanya pamit kepada klub masing-masing. Madura pun terbilang melakukan pembelian yang jitu mengingat peran keduanya vital bersama klubnya masing-masing pada musim lalu. Hamka merupakan palang pintu andalan PSM Makassar. Dia mencatat 30 penampilan. Sebagai back, Hamka juga rajin mencetak gol. Mantan pemain tim Nas tersebut mencetak 4 gol dan 3 asis. Sementara Maitimo adalah pemain tersubur di Persib Bandung pada musim lalu. Dia mengepak 9 gol dan 4 asis dari 28 penampilan.